Sebatik merupakan salah satu daerah perbatasan dengan negara Malaysia yang terletak dalam hidayah penerimpa kawasan ini. Secara geografis berada pada koordinat 4 derajat 10 detik sampai 4 derajat 10 detik 10 menit bintang utara dan 117 derajat 41 detik sampai 117 derajat 54 detik 29 menit ujur timur. Dengan luas wilayah daratan 2.466,10 km persegi yang dihuni 34.218 jiwa dari berbagai etnis yang mendiami diantaranya Hidung, Banjar, Dayak, Muna, Huton, Kaili, Timur, Jawa, Tionghoa, dan Bukis sebagai masyarakat mayoritas. Daerah yang subur Dilihat dari ketinggian Bak hamparan permadan hijau di tengah lautan Ketakjuban akan keaguan Allah akan terasa tak kala melihat keindahan dan kesuburan terkampat sejauh mata memandang. Menilik tapak sejarah antara tahun 1911 sampai tahun 1942 Sebatik hanya merupakan daerah eksploitasi kayu bagi penjajah Belanda dan pada saat itu pula pemasangan patok perbatasan Indonesia-Malaysia oleh Belanda dan Inggris sebagai negara penjajah. Ambokmang bin Haji Miloh diakini sebagai orang pertama membawa keluarganya menetap di Sebatik Pada tahun 1940 Tepatnya di daerah terkua Beliang Bumi Beliau juga merupakan kakek dari Pemimpas Bidung Beliang Bumi Dari keturunannya dikenal diantaranya Ibrahim mantan sukarelawan juga selaku kesua adat Bidung Beliang Bumi dan Muhammad Siddiq di Bebatu selaku kohong masyarakat Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 pada masa penjajahan Jepang Sebatik dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat menunukan dan sekitarnya begitu juga pada zaman konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965 Sebatik Sebatik juga menjadi wilayah kontak senjata yang pada saat itu gugur sebagai pahlawan diantaranya Muhammad Iqbal di Sungai Limau dan Kapten Sutanto di Mentadak Dalam Tidaklah Tidaklah mengherankan jika rasa nasionalisme bagi masyarakat Sebatik sangat tinggi karena sejarah telah mencatat begitu gigihnya masyarakat Sebatik dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bagian utuh dari negara Kesatuan Republik Indonesia Selepas konfrontasi akhir tahun 1968 datanglah rombongan pas sompe dari Tanah Bugis Dialah Bapak Haji Bedurahim salah seorang tokoh harismatik sebatik yang membawa keluarga berjumlah 30 orang dengan menumpangi satu perahu finisi dan dua perahu sope membuka lahan dan menetap di Sungai Panjang yang pada saat itu hanya ada beberapa puing-puing barak peninggalan KKU salah satu tokoh masyarakat sebatik yang juga merupakan putra Haji Bedurahim adalah Haji Arsad sosok seorang pemimpin yang memasarakat sempat berkifra sebagai kepala desa Panjang dan juga sebagai legislator yang berwibawa Jangan tanggung itu Oktober 1968 nah itu jadi kita ikut kepala desanya kepala kampunya dulu menunjukkan Pak Bakri setelah ikut menunjukkan tepatnya saya dilantik 16 Agustus ya atau tidak jadi kepala kampus namun sebelum itu di Tanjung Waru telah dirintis terlebih dahulu oleh Ladakdi seorang nelayan dari Buton menyusul rombongan dari Mapuji diantaranya Haji Abba Yuddin Talib Cida Tahir dan Mapasisi 24 bulan 66 di Iyayating itu saya tidak kemana-mana saya buka usaha sudah ada keluarga waktu itu masih punjangan saya masih ada satu hidup di bagian Mulu terus kita tinggal di sini di Tanjau kemudian siapa itu ada keluarga lain mungkin oh itu itulah yang saya bilang pertama-tama orang yang saya bawa di sini tidak dia menetap yang orang ada satu Tanjau baru Haji Talib pekerjaan kita mana satu oke lom Mapasisi yang sempat menjadi sukarelawan kemudian mendapat mandat kuasa bidaya sepatik dari Datuk Langkat pejabat Camat Nunukan pada saat ini berselang tak berapa lama menyusur rintis lain diantaranya adalah Abdullah Gendut Jamaluddin Haji Laujeng dan Suratman di Sungai Nyamuk Ambok Saleng Mapak Dek Parau Hadiri Dek Manakbak Sompung dan Pak Semak di Tanjung Aru Lantasu dan Tahir di Sungai Bajo Haji Junudi dan Dain Mas Sisteng di Sungai Tewan serta beberapa nama yang tidak dapat disebutkan satu persat umurnya Sungai Nyamuk jadi sekarang sekitar ambak putar sudah umurnya karena 68 itu belum kita liam berupa tanaman ada kalau Moka baka deska belum ada sedangkan asalnya Ubi kalau Ubi kuning dari Sedadar Ubi yang merah dari Tawau Ubi ini kalau Pisang dari liam unu kerja kerja keras membuahkan hasil beberapa tahun kemudian daerah ini pun mulai berkembang dan menjadi salah satu daerah tujuan perantau untuk mengadu nasib sehingga pada tanggal 25 September 1996 seiring dengan perkembangan daerah ini ditetapkan menjadi kecamatan Sepatik dan kemudian tahun 2006 dimekarkan lagi satu kecamatan yakni Sepatik Barat ciri masyarakat yang ulet dan kreatif merupakan potensi besar daerah ini selain sumber daya alam yang sangat mendukung untuk lebih berkembang ke depan betapa tidak daerah ini pun hampir tak menyisakan tempat bagi kaum pengangguran karena lahan pekerjaan masih banyak yang belum tergarap hal ini juga merupakan indikator terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat Sepatik sampai sekarang ini salah seorang toko masyarakat dan sebagai pelaku ekonomi yang sukses di daerah ini adalah Haji Herman turut andil dalam mengubah wajah Sepatik yang terasing menjadi ternama lewat tangan beliau mampu menyulap kawasan rawa menjadi kawasan ekonomi perkotaan di luar negeri itu daerah-daerah pembatasan yang sangat potensial tersebut disini juga saya berjutan-jutan juga masyarakat keamanan atau kalau memang di luar di luar dari kota manja di luar jadi otomat karena sangat potensi sekali tersebut sektor perdagangan merupakan sektor primadona daerah ini dalam menghadapi globalisasi era pasar bebas letak sebatik yang secara strategis dekat dengan tiga negara yakni Malaysia Brunei dan Filipina sangat menjamin daerah ini dapat lebih berkembang ke depan walaupun memang dibutuhkan grand design dalam segala hal untuk menghadapinya hal lain yang tak kalah pentingnya dimiliki daerah ini adalah potensi pariwisata diantaranya pantai Batula Mampu dengan panorama pantai pasir putihnya kesejukan hembusan angin laut dan perindangnya pepohonan merupakan daya tarik tersendiri daerah ini selain itu terdapat pula air terjun mantikas yang tertutupi oleh lebatnya hutan dan kesejukan alami pegunungan namun potensi ini belum tergarap secara maksimal sehingga terkesan malu menampakkan diri sebagai sesuatu yang dapat dibanggakan daerah ini sektor yang juga mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakat sebatik adalah bidang perikanan dan kelautan pertanian perkebunan dan peternakan terutama sektor perkebunan selain kakao dan buah yang merupakan andalan dalam beberapa tahun ini yang lagi ramai adalah penanaman sawit diharapkan dapat mengundang investor dari luar dan pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat seiring dengan waktu peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur sangat terlihat ini ditandai dengan pembangunan jalan provinsi gedung perkantoran sarana pendidikan sarana kesehatan sarana pengadaan air bersih sarana pelabuhan hotel pertokohan perbankan dan tak kalah pentingnya adalah pembangunan pesantren Yayasan Islam Indonesia Flos Batik yang terbesar di Indonesia kelak menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat sebatik keberhasilan ini tak lepas dari adanya sinergitas antara pemerintah kaupaten menunukan dengan masyarakat sebatik dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang demi mencapai kemakmuran yang merata selain pembangunan fisik pembinaan keagamaan juga merupakan hal penting di daerah ini hampir di setiap pelosok terdapat tempat peribadatan bagi masyarakat sebatik yang mayoritas beragama islam masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah namun lebih daripada itu juga merupakan tempat pembinaan anak-anak demi menciptakan generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah sebagai daerah perbatasan nasionalisme bagi masyarakat sebatik tak pernah buruk dalam hal ini peranan pemuda sangat menonjol dalam berbagai kegiatan cinta tanah air sebagai wujud tanggungjawab moral sebagai anak bangsa yang kelak menjadi harapan penerus estafet kepemimpinan untuk mewujudkan negara yang baldatun toyibah warabul kapur walaupun banyak negeri ku jalani yang masyur permai dikata orang tetapi kampung dan rumahku disanalah ku rasa senang tanah ku tak ku lupakan engkau ku banggakan dikata 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 Terima kasih.